Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur tani dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini Saya, Nandik, dapat kembali hadir menjumpai sedulur tani Tentunya dalam Sambang Tani Bersama Membangun Pertanian Purbalika Sedulur tani apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tanpa ada halangan suatu apapun ya Berbicara mengenai pertanian sedulur tani Tidak terlepas dari yang namanya pupuk Hari ini kami akan membahas terkait pupuk Khususnya pupuk bersubsidi Terkait aturan baru pupuk bersubsidi Nah, bersama saya sudah ada Ibu Hafidah Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah, kegiatan lancar ya Bu? Ya, lancar Alhamdulillah Bu Hafidah Khusniyati SP Betul Bu? Beliau adalah subkoordinator produksi tanaman pangan Beliau yang hari ini bersama kita akan menyampaikan kepada sedulur tani semua terkait aturan baru pupuk bersubsidi Oke Bu, akan disampaikan spesial untuk sedulur tani Oh iya Supaya lebih paham terkait aturan pupuk bersubsidi Oke, mungkin langsung saja Bu Aturan apa yang baru dan apa yang digantikan? Amin Selamat pagi sedulur tani Pada kesempatan pagi hari ini Melalui sambang tani Dinas Pertanian Kepuatan Purbalinga Seperti yang kita ketahui Selama ini petani, khususnya petani kecil Di seluruh Indonesia Mendapatkan fasilitasi pupuk bersubsidi Dan setiap tahun terbit peraturan Menteri Pertanian tentang alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi Untuk tahun 2022 ini telah berbit peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2021 Bulan Desember 2021 yang mengatur tentang alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi tahun 2022 Nah, di tengah jalan nanti akan kita bahas lebih dalam Ini di bulan Juni tahun 2022 Ini terbit lagi Yang tidak biasanya Biasanya terbit di akhir tahun Sebenarnya, ini di bulan Juni terbit peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 Jadi ada aturan baru permentan nomor 10 tahun 2022 Iya, di tengah tahun Di tengah tahun ya Bu Yang mengatur alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi Ada hal-hal baru yang diatur di permintaan nomor 10 Di antaranya jenisnya Yang tadinya jenis pupuk bersubsidi itu ada 7 Di pasal 2 Itu hanya tinggal 2 jenis Yaitu Urea dan Menteri Bu, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke jenisnya Apa sih Bu tujuannya, kenapa permintaannya dirubah seperti itu Bulu sudah ada, sekarang ada lagi seperti itu Tujuan untuk apa? Ya, jadi ini tentu akibat dari seluruh dinamika Kejadian yang kita alami Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Indonesia Pupuk bersubsidi ini sudah melewati masa yang cukup lama Jadi sekitar 5 dekade Pupuk bersubsidi ini sudah dari tahun 70-an Waktu itu produktifitas tanaman badi kita Hanya mencapai 2,5-2,6 ton kebun Kemudian pemerintah membangun pabrik-pabrik buku Lalu menyebarluahkan produknya di aplikasi di lahan petani Dibarengi dengan kebijakan buku Sehingga di tahun 1990-an Itu produktifitas kita sudah mencapai 5 ton per hektare Jadi sudah meningkat Dua kali lipat Sampai tahun 2000-an awal itu sudah dua kali lipat Dibanding tahun 1970-an Nah setelah tahun 2000-an ke sini Peningkatannya semakin melandai Semakin turun Iya Peningkatan produktifitasnya itu semakin melandai Nah ini menjadi pertama evaluasi pertama Dari kemerdian pertanian tentang efektivitas penggunaan buku Kemudian di satu tahun terakhir ini Banyak kejadian di dunia internasional Di seluruh dunia yang pertama adalah pandemi COVID-19 Yang sudah berjalan dua tahun ini Pandemi COVID-19 mengasibatkan harga pahan menitah Adanya keterbatasan atau hambatan Dan kuple bahan-bahan Jadi pupuk kita seperti kita ketahui Pupuk urea, pupuk MPK, bahan bakunya itu sebagian besar impor Jadi kita hanya punya gas alam Untuk kalium dan kosmornya itu kita Nah satu tahun pelakangan Ini kan ada peristiwa perang di Rusia dan Ukraine Dimana dua negara ini adalah sumber dari pahas laku Pospor dan kalium Nah karena adanya perang Ini terhambat nih Ya pengiriman ini terhambat Tidak hanya dua negara ini saja Tapi dari negara lain seperti Belarusia, China juga mereka sama-sama menahan Sehingga dalam satu tahun terakhir ini Terjadi peningkatan harga gas alam itu sampai 90% Kemudian sehingga mengakibatkan harga urea naik sampai 51% Belum lagi MPK yang pasti naik Sekarang MPK non-subsidi saja harga keekonomianya sudah di angka Rp15.000 Berarti bahan bahunya naik Kupuknya juga naik Ya akhirnya Nah ini tentu karena ini barang bersubsidi Tentu rentesannya segala Subsidinya harus naik Nah padahal kita Tentu dibatasi dengan ketersediaan anggaran pemerintah Jadi akhirnya di evaluasi Kupuk mana sih yang paling penting Nah akhirnya diputuskanlah bahwa Kita hanya men-subsidi dua cipuk Kupuk kurea dan MPK Dengan asusi bahwa Unsur-unsur yang lainnya itu sudah tersedia lagi Silahkan Jadi ini unsur yang paling dominan Jadi N, P, dan K Jadi yang pertama tadi Kenaikan harga bahan baku cukup Keterbatasan anggaran Dan juga dari sisi teknis itu tadi Ada evaluasi yang harus dilakukan Terkait dengan peningkatan produktivitas yang sudah tidak setinggi Jadi Makanya setahun yang lalu Kita mendengar Presiden Jokowi Itu mempertanyakan kepada Menteri Pertanyaan Ini anggaran subsidi setiap tahun 30 triliun 20 triliun, 27 triliun Atau sekarang di angka Sekitar 25 triliun Ini hasilnya mana Peningkatan produktivitas Terus kok segitu-segitu saja Begitu Jadi Jadi muncullah peraturan baru terkait Karena alasan-alasan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hafidah Jadi tinggal dua jenis pupuk yang bisa disubsidi ya Kalau ada pupuk subsidi seperti itu Yaitu urea dan N, P, dan N, P, dan K Kemudian terkait komoditasnya Bu Komoditas apa Atau petani yang menanam komoditas apa Yang bisa mendapatkan pupuk itu Bu Jadi Kemudian latar belakang tadi cerita Kejadian-kejadian di dalam Indonesia maupun di dunia internasional itu Kemudian direspon oleh DPR kita Jadi DPR membentuk tim panja pupuk Jadi bukan perta-perta Dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Pertanian Jadi Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentaan nomor 10 tahun 2022 itu Berdasarkan rekomendasi dari dua institusi Yaitu tim panja pupuk dan ombudsman RI Jadi ada lima Lima Rekomendasi dari tim panja pupuk DPR RI itu Tadi ya Di antaranya membatasi Jenis hukum Kemudian membatasi Komoditas Jadi komoditasnya ada sembilan Jadi hanya sembilan komoditas Dari sebelumnya itu Sekitar 70 komoditas Wah dari 70 komoditas Sekarang hanya sembilan Nah sembilan itu apa saja Bu Dan kenapa sembilan itu Dari subsektor tanaman pangan ada tiga Yaitu pagi, jago, dan gedele Jadi dari tanaman pangan ada tiga Padi, jago, dan gedele Hanya tiga Jadi mohon maaf untuk kumbi-umbian Dan kacang-kacangan itu Sudah tidak dapat pupuk berkuciti lagi Kemudian dari subsektor Hortikultura Hortikultura itu ada tiga juga Yaitu bawang putih, bawang merah, dan babi Ada tiga Jadi tiga jenis ini Adalah yang dianggap sebagai komoditas Yang sangat mempengaruhi inflasi Kalau kita benar istilah babi, bawang, habi Yang setiap tahun menjadi topik Terkait inflasi Kemudian untuk komoditas perkebunan ya Perkebunan itu ada tiga juga Yaitu kopi, tebu rakyat, dan makau Jadi juga hanya tiga Dari tanaman pangan tiga Dari perkebunan tiga Dari hortikultura juga cuma ada tiga Jadi total sembilan Oke, hanya ada sembilan komoditas Yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi Jadi tadi ada sembilan komoditas ya Bu Yang mendapatkan pupuk bersubsidi Baik dari tanaman pangan Hortikultura, maupun perkebunan Yang alasannya itu karena berpengaruh terhadap inflasi Selain itu apa mungkin Bu? Kenapa harus sembilan komoditas itu bukan yang lain? Monggo diselaskan kepada sedulur tadi Jadi dari tujuh puluh komoditas Sembilan komoditas tentu ini harus melalui pemikiran yang Panjang dan berdasarkan pertimbangan yang harus Benar-benar memperhatikan Perekonomian masyarakat ya Jadi kalau kita lihat Di Perpres nomor 59 tahun 2020 Tentang perubahan Perpres nomor 51 tahun 2015 Tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan kokok dan barang penting Itu disebutkan bahwa ada barang-barang yang dikelompokkan menjadi kebutuhan kokok hasil pertanyaan Yaitu beras, kejelai, sapi, dan kawaman Nah sehingga inilah sebagai salah satu pertanyaan Kemudian bahan kebutuhan kokok hasil industri Itu ada gula Gula berarti kan tepuk Kemudian sebenarnya juga ada minyak goreng, tepung terigu Tapi ini kan akhirnya tidak Nah lalu barang kebutuhan kokok hasil peternakan Ada daging api, daging ayam ras, daging telur Telur ayam ras, dan daging ikan juga Nah ini tentu seperti kita tahu Pakan dari ayam kan jagungnya Jadi produksi jagung kita itu kebanyakan untuk pakan pertama Kemudian juga keputusan Menteri Pertanian tentang rentra kementan Jadi kementan nomor 48 tahun 2021 Bahwa Kementerian Pertanian itu mempunyai rencana strategis Tahun 2020 sampai 2024 Di situ menyebutkan bahwa komoditas strategis pertanian Komoditas yang dianggap sebagai komoditas strategis Pertanian itu padi, jagung, kejelai, capai, bawang, daging, sapi, atau keru Jadi memang semuanya adalah komoditas yang sudah ditetapkan sebagai bahan pokok Berarti melalui pertimbangan yang sudah sangat matang Ada dasar-dasarnya memang akhirnya memutuskan sembilan komoditas Kemudian kalau mekanisme penetapannya itu seperti apa Bu? Cara menetapkan alokasi bubuk bersubsidi itu seperti apa? Jadi seperti yang dijelaskan di permentan nomor 48 tahun 2022 Di pasal selanjutnya yaitu pasal 4 Itu mulai menerangkan tentang bagaimana menetapkan alokasi Jadi nanti alokasi bubuk bersubsidi Pertama akan ditetapkan oleh keputusan Keputusan Pertanian Segera setelah Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran subsidi bubuk Maka Kementerian Pertanian kan menghitung dari anggaran subsidinya itu sekian triliun Kemudian di breakdown menjadi bubuk urea berapa ton Bukuk NPK berapa ton Setelah ketemu volumenya Memperhatikan dari Rencana definitif keputusan kelompok Kalau tahu secara regional RDKK Dan juga ada hal baru nih Di dalam permentan nomor 10 tahun 2022 Bahwa alokasi bubuk bersubsidi harus memperhatikan lahan sawah dilindungi Seperti apa itu Bu? Jadi bagaimana komitmen setiap provinsi, setiap kabupaten, kota Dalam menetapkan kuasa bahan sawah dilindungi Itu menjadi dasar pertimbangan alokasi bubuk bersubsidi Jadi lahan-lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi Itulah yang oleh pemerintah pusat diprioritaskan untuk mendapat alokasi bubuk bersubsidi Lahan sawah dilindungi itu berdasarkan perpres nomor 59 tahun 2019 Mungkin kita akan cerita di lain tempatan Tentang lahan sawah dilindungi Jadi alokasinya yang pertama segera setelah Kementerian Pertanian Dapatkan kepastian alokasi anggaran Lalu Kementerian Pertanian mengalokasikan Berapa ribu ton jenis bubuk korea Nah itu harus sudah ditetapkan di sebelum bulan Oktober Kemudian dari alokasi nasional itu Gubernur Jawa Tengah menetapkan alokasi masing-masing kabupaten, kota Itu harus di bulan Oktober Oktober tahun sebelumnya Jadi untuk alokasi tahun 2023 itu harus ditetapkan di bulan Oktober 2022 untuk Jawa Tengah Kemudian Bupati Kurbalika menetapkan alokasi bubuk bersubsidi untuk kabupaten, kurbalika di bulan November Nah sehingga diharapkan di tanggal 1 Januari tahun 2023 Alokasi bubuk bersubsidi yang sudah di input di dalam kartu tani bisa langsung digunakan oleh petani Jadi dari Kementerian Keuangan anggaranya ditetapkan Kemudian dari Kementerian Pertanian Kemudian sebelum Oktober Karena Oktober harus ditetapkan di provinsi Kepulukaten Kemudian di kabupaten itu November untuk punya pesamatan Baik bu, kemudian mungkin yang sangat ditunggu-tunggu sedulur tadi itu Kriteria petani yang bisa mendapatkan rumpuk bersubsidi Apakah berbeda dengan peraturan sebelumnya atau masih sama Ya Munggo, kriteriannya seperti apa? Kalau kriteriannya masih sama Mbak Kriteria petaninya masih sama yaitu Hanya tadi itu terikat dengan sembilan komoditas saja Jadi petani yang tidak menanam sembilan komoditas ya orang itu tidak akan Tapi untuk syaratnya dia pertama harus tergastar di kelompok Menjadi anggota kelompok, harus menjadi anggota kelompok Karena mekanisme pembuatan RDKK kan di kelompok Iya Di kelompok Jadi ini mulai tahun ini Monggo para syurutani untuk merapatkan barisan bergabung di kelompok semakin solid Jadi siapa yang mengusahakan sembilan komoditas dengan luasan kurang dari 2 hektare Atau maksimal 2 hektare, jadi 2 hektare ke bawah Itu silahkan menyusun RDKK bersama-sama Nanti ditandatangani oleh ketua kelompoknya Lalu direkap dalam satu desa Lalu akan disetahui atau disetujui oleh PPL Setelah itu mungkin PPLnya bisa memfasilitasi untuk digitalisasi agar bisa di-upload Di RDKK Iya di RDKK Tetapi dasar dari usulan itu harus dari bawah Harus dari petani Petani yang mendaftar kepada ketua kelompok Ketua kelompoknya yang merekap Ketua kelompoknya yang bertanggung jawab dan bertanda tangan di rencana kebutuhan pupuk bersih Berarti dari petani yang mengusahakan sembilan komoditas tadi ada jagung, kedelai, pati, cabai, bawang merah, bawang putih, kakao, kemudian tebu, dan juga kopi Nah sembilan komoditas itu yang mengusahakan sembilan komoditas itu kemudian merapatkan barisan ke kelompok tani Karena memang harus tergabung dalam kelompok tani seperti itu Kemudian apakah kelompoknya itu harus masuk sudah masuk ke simulisan? Iya gitu Jadi sistem informasi penyuluhan pertanian ya Memang yang sebagai atuan bagi Kementerian Pertanian dalam memberikan dalam bentuk fasilitas Jadi di luar yang terdaftar di pelompok tani itu ya Mungkin tidak bisa Jadi memang kelompok tani harus dipastikan sudah terdaftar ke simulisan Nah yang bisa mendaftar itu PPL-nya Iya Bisa mengetri atau bisa memasukkan ke dalam simulisan itu PPL-nya Jadi harus dimasukkan kepada PPL di wilayah masing-masing bahwa kelompok tani sudah terdaftar ke simulisan Dan yang perlu diingat itu luaslah hanya tidak boleh lebih dari 2 hektare Jadi kalau lebih dari 2 hektare tidak mendapatkan lukusnya di Bu Hafidah tadi petaninya sudah memusahkan 9 komoditas kemudian tergabung dalam kelompok tani Tidak lebih dari 2 hektare dan kelompoknya itu masuk ke simulisan Nah terkait kartu tani itu seperti apa Bu? Ketika ada petani yang belum mempunyai kartu tani Ya atau mengajukan atau nanti dapat secara otomatis Jadi kartu tani yang seperti kita tahu itu adalah alat untuk menebus pupuk bersegidinya Jadi nanti proses penebusan pupuk bersegidinya itu harus menggunakan kartu tani di kios pupuk bengkar Nah apabila petani belum mempunyai kartu tani Maka dia mekanisnya adalah mendaftar melalui kelompok Jadi tergabung di ERDKK ini Jadi kalau dia sudah tergabung di ERDKK Sudah di upload di ERDKK Maka data ERDKK ini akan dijadikan dasar oleh BRI Jadi bergabung akan BRI ya BRI akan mendownload data dari ERDKK Kemudian yang belum tercetak kartu tani Yang belum punya kartu tani otomatis akan disetak oleh BRI Setelah tercetak maka BRI akan menghubungi BPP atau PPL Dalam rangka pembagian kapasitas Berarti yang penting petani itu sudah masuk ERDKK Nanti sudah otomatis di download dengan BRI Karena disini yang menyalurkan pupuk bersegidinya itu melalui BRI Yang mengeluarkan kartu tani juga BRI Insya Allah nanti sudah bisa mendapatkan kartunya otomatis Karena sudah masuk ERDKK Mungkin selanjutnya Mungkin yang terakhir ya Bu Menjadi pertanyaan setulur tani itu Nanti penebusannya itu seperti apa? Pengambilan pupuknya itu seperti apa? Ya Penebusan pupuk bersusidi Seperti tadi Kita menyebutkan Itu harus menggunakan kartu tani Karena memang di Purbalika ini sudah ada infrastrukturnya Itu ECG data efektronik Data capture Data capture dari BRI itu sudah tersedia di setiap kiosk Dan petani sudah kita daftar Sudah kita bagikan kartu tani Insya Allah hampir semuanya Kesuali petani-petani baru Kita kartu tani kan sudah dari tahun 2017 Jadi sudah berjalan matah Jadi kalaupun ada yang baru Ya menggunakan tadi itu Prosedur itu Insya Allah tidak terlalu sulit Cara menembus pupuk bersusidi Kartu tani-nya dibawa ke kiosk kukuk lengkap Menggunakan mekanisme terlalu sulit Tapi kan Kes kukuk lengkap itu kan Sebagai agen piling Dia sudah tahu lah Sebaiknya sih kartu tani itu Ada isinya Jadi ada rupiahnya Yang untuk membeli pupuk bersusidi Tapi apabila petani Membawa kartu tani Dan membawa uang cash Di rumah Nanti ya Dibantu oleh Agen piling kartu tani Dan yang perlu diperhatikan Adalah harga eceran lebih Nah itu mari kita Awasi bersama Adanya harga eceran lebih Boleh saya sebutkan ya Siap-siap Agar petani paham Jadi Agar anggaran bukti itu Yang memang didikmatik Jangan sampai Pemerintah sudah mensubsidi Dengan harga misalnya nih Urea 250 rupiah per kilogram Artinya perkantong kan 112.500 rupiah 1000 rupiah Per kantong Kalau dia harus menebus diatas itu Artinya Nanti Subsidinya yang menikmati Siap-siap Orang lain Jadi untuk Urea Itu 2.250 rupiah per kilogram Kemudian NPK 2.300 rupiah Per kilogram Untuk SP 2.400 rupiah Untuk data 1.700 rupiah per kilogram Untuk organik 2.800 rupiah per kilogram Untuk organik Saya 20.000 rupiah NPK Kakao 3.700 rupiah Tapi ini yang berlaku Tahun ini ya Yang tahun ini sebelum Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Karena ini masih 7,7 jenis buku Nanti kalau yang Dua jenis buku Ini kita tunggu Keputusan Menteri Pertanian Mudah-mudahan Segera terbit Tentang alokasi Dan harga Mudah-mudahan Tidak Kita tunggu Keputusan Menterinya Semoga Sebelum Oktober Sudah diputuskan Alokasinya Seperti apa Jumlahnya Seperti apa Yang perlu diingat Adalah Untuk memudahkan Jadi petani Sebaiknya Mengisi Saldo Seperti itu Tapi kalaupun Terpaksanya Tidak ada Belum ada Saldonya Bisa membawa Uang cash Menyalur Menyalur Baik Setelur Tani Demikian Dan tadi Perbincangan Saya Perbincangan Kami Dengan Ibu Hafidah Kusniyati SP Beliau Subkoordinator Produksi Tanaman Tangan Terkait Sosialisasi Permenitan Nomor 10 Tahun 2022 Kata cara Penetapan Alokasi Dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Terima kasih Sudulur Tani Sudah Menyimak Podcast Dari kami Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Bu Hafidah Sudah Rauh kesini Dan Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube channel Sambang Tani Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambang Tani Bersama Membangun Pertanian Kurbalingga Sambang Tani